Hari demi hari terus merangkak, memuncaki tahun, hari demi hari terus bergerak mencatat sejarah kehidupan kita bersama, hari demi hari seakan-akan tertawa, mentertawakan kegagalan kita yang menyebut diri manusia untuk membangun damai di kebersamaan kita. Alkisah, Shakespeare pernah mengatakan kalimat yang sangat mengguncangkan, manusia bertindak keci seperti binatang, tetapi ternyata manusia bisa bertindak keci bukan karena seperti binatang tapi karena manusia, karena sejatinya hanya manusia yang bisa bertindak keci, binatang berbuat sekali menyelesaikannya sekali pula, tak membuatnya menjadi berlarut-larut menumpungnya dalam dendam kebencian turun-temurun yang tak terselesaikan. Ya, pada banyak segi kita kehilangan kemanusiaan. Catatan-catatan waktu seakan menjadi penutawa, mentertawakan, kebebalan, kebodohan, keberdosaan manusia yang menganggap diri paling pintar, paling super, paling hebat. Menganggap diri manusia, tapi saat yang sama ia melupakan dan kehilangan kemanusiaannya. Ia menjadi keji di dalam tingkah lakunya, memburu dan menghabiskan kehidupan yang seharusnya dipeliharanya. Manusia seperti kehilangan rasa, berpacu dengan binatang, beradu bengis, sungguh mengerikan. Manusia kehilangan akalnya, tak lagi mampu berhitung dan mengenali mana musuh, mana kawannya. Ah, sangat mengerikan. Goncangan demi goncangan dalam kehidupan semakin menunjukkan. Manusia belajar menjadi binatang. Mungkin binatang pun akan terpana dan berpikir, tempat mereka akan direbut oleh manusia. Mereka mulai gelisah karena kehidupan mereka akan digantikan oleh manusia yang semakin hari semakin mirip dengan mereka. Ya, tadinya aku berpikir manusia gelisah karena binatang semakin cerdas menyerupai manusia. Tapi ketika kulihat pada sisi yang berbeda, ternyata binatanglah yang gelisah karena manusia terus berusaha menjadi seperti mereka. Menunjukkan kebuasannya bisa memangsa sesamanya. Atas nama agama, segala sesuatu pun saat dimanipulasi. Keuntungan diperoleh, dibumbuhi dengan kata-kata berkat ilahi. Oh, betapa mengerikan. Nyaris, sulit menemukan butir-butir kejujuran. Karena yang tersisa, hanyalah imitasi kepalsuan hidup manusia. Akankah manusia sadar, tak lagi berusaha menjadi binatang, tapi berpacu menjadi dirinya sendiri. Semoga itu impian kita. Bersama saya, Bingman Sirait.